Kau layakanku, kau layakanku Menghampirimu, melihat tata kemuliaanmu Tuhan Kau layakanku, kau layakanku Berikan bagimu raja yang muria Oleh kuasa naramu, kau tak tebus dosaku Kekudusamu melikupiku Kasihmu mengalir, memulihkan hidupku Sungguh besar anugeramu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa daramu Saat ku masuk ke hadiatmu Bawa persembahan ke tempat kudusku Pujian, gunakan sembahku Berikan bagimu Bapak yang muria Kau layakanku Kau layakanku Kau layakanku Menghampirimu Melihat tata kemuliaanmu Tuhan Kau layakanku Kau layakanku Kau layakanku Berikan bagimu raja yang muria Bawa persembahan ke tempat kudusku Kau layakanku 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 Hidupku Sungguh besar Alungamu Kau selamatkan hidupku Ku mencari ciptaan yang baru Oleh kuasa daramu Selamat menikmati 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 Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Kalah Terima kasih Selamat menikmati 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 Juga bisa mengalami transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Come and join us in prayer meeting this Friday 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. Shalom saudara and support for our Indonesian Christian community in Wellington. They are currently doing some fundraising. They will be selling food and the first option is meatball soup for $15. Or the second option is liwet rice for $17. If you are interested, they are also doing free delivery for Wellington area for order minimum 2 packs. Details are on the screen and you can also order by WhatsApp to Chloe and Audrey. Last order by the 18th of March, delivery by the 20th of March. And you can make a payment by transferring the funds into ANC PQE account. The details is on the screen as well. Thank you. Come and join our meds care on the 20th of March, 11.30pm. For further details, please contact Anthony. Registration for water baptism is open from now until the 31st of March. You can scan the barcode for registration or for more information, please contact Omsayman after the service. Registration for water baptism is open from now until the 31st of March. For more information, please contact Omsayman after the service. Bagi yang belum bendaftar, bisa bendaftar melalui website www.registration.org. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada ketua ICAN masing-masing, atau bisa menghubungi Anthony. And all the news for this week, stay fit, stay healthy. Happy Sunday! Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan, sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami percaya dengan hati kami, Engkau Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap pengalaman yang kami boleh lewati hari demi hari bersama dengan Engkau. Mari Tuhan, Tuhan, Kudus Engkau mau terus putus setiap kami, pakai setiap kami, untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kami berada. Sore hari ini, Tuhan, tanda penyembahan kami, tanda pengakuan kami, karena kami mengasih Engkau, kami mau bawa persembahan kami, Engkau yang memberkati dan menyelidik Tuhan, setiap kesembahan kami. Biar naik di hadapan Tuhan, menjadi sebuah penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa hal ini. Amin. Saya mengajak setiap jemaat Tuhan, kita mau sama-sama doa lupa kami, mari sambil bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapak kami yang disurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti disurga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan apunilah kami yang akan kesalahan kami, seperti kami juga mengakuni orang yang kesalahan kepada kami. Jadilah melalui kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lain yang terdapatkan kerajaanmu, kekuasaan, dan kemuliaan, sampai seperti namanya. Amin. Silahkan duduk, saudara-saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita hari ini untuk menerima sesuatu yang Tuhan memberikan dalam hidup kita. Masmur Daud berkata, satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan, dan menikmati baiknya. Daud adalah salah satu nabi yang sangat disayang Tuhan, karena hatinya, hatinya melekat kepada Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam keadaan terjepit sekalipun, dalam keadaan terjepit sekalipun, dia bilang, Tuhan, lebih baik seribu hari, di rumah Tuhan, daripada seribu hari di lataran, Tuhan. Satu hal, saudara, malam hari ini, apapun keadaan kita, di dalam keadaan terjepit sekalipun, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita tinggal di baik Tuhan, kita lepaskan semua yang ada dalam, yang mencengkram keadaan kita. Sore hari ini, saya mengajak kita sama-sama, jadikan Tuhan, Raja, satu-satunya Tuhan hidupmu. Kadang-kadang kita direcohkan, dengan masalah-masalah di dunia, tapi saat Tuhan, saudara, kita belajar fokus kepada Tuhan, sore hari ini. Karena di dalam hadirat Tuhan, kita akan merasakan ketenangan Tuhan, di dalam hadiratnya, ada kelepasan, di dalam hadiratnya, ada kesembuhan, di dalam hadiratnya, ada pemulihan, di dalam hadiratnya, ada kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, sehingga kita bisa menikmati hadirat Tuhan, menerimati kasihnya, menikmati kemurahannya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita sembah Tuhan, kita beri ucapan syukur kepada Tuhan, sore hari ini. Satu menit, berikan yang terbaik buat Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan, biar penyembahanmu berbau harum di hadapan Tuhan. terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab kebaikanmu, sebab kasihmu Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari yang Tuhan sudah beri, terima kasih buat nafas hidupkan Tuhan beri, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri, terima kasih buat keluarga kami dalam keadaan sehat Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bisa datang ibadah di rumahmu, ini semua karena kebaikanmu Tuhan, tidak ada alasan kami, untuk tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Bapak, sebab mengkabai Tuhan, sebab mengkabai Tuhan, kau hanya berbentuk keadaan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, kami memasuk Tuhan, tenggelam di dalam hadiratmu, sore hari ini, kami membelepaskan semua beban-beban kami Tuhan, sore hari ini Tuhan, biarlah Tuhan kau kuduskan kami semuanya, supaya kami layak di hadapanmu, terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, masuk hadiratmu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadiratmu Tuhan, berhiaskan kekudusan, katakan di hadapan hadiratmu, di hadapan hadiratmu Tuhan, ku rasakan keramaian, di hadapan hadiratmu Tuhan, dan luat terima kasih Tuhan. ku nampak keperangukan, ku nampak keatkuan, ku musuh, ku senpakan supaya kenapa, suahu, di hadapanmu, Mengingat dalam hidupku Hanya untuk menyembahmu Mari sama-sama kita bangun berdiri Kita masuk hadirat Tuhan Masuk hadirat Tuhan Ini adalah korbanan Tuhan Keboran kuji mengasihi pengharian Masuk hadirat Tuhan Berhias dan tegur Kata-kata di hadapan lain Di hadapan Hadirat Tuhan Kami akan merasakan damai yang segera Ketika damai yang di hadapan Hadirat Tuhan Ketika di hadapan Tuhan Ketika di hadapan Tuhan Tapi hidupku Hanya untuk menyembahmu Ketika di hadapan Tuhan 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 Inilah keinginan kami, Tuhan Menikikanmu Tuhan, semangat sesuatu-satunya Tuhan Tidak layak ditimikan, kami alamkan Tuhan Kami sembang Engkau Yesus, Engkau Raja kami Tuhan Haleluya, Haleluya Haleluya, Halilaku Tuhan Kami rasakan Tuhan, semangat sesuatu-satunya Tuhan Haleluya, kami menyambang Tuhan Haleluya, kami menyambang Tuhan Terhadapanmu keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembahmu Sekali lagi katakan Yesus ku sembahkan Setuju di hadapanmu Keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembahmu Haleluya, kami menyembahmu Jika bersama Tuhan 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 Terima kasih Tuhan Kau tutup bungkus tempat ini Sekali lagi Ya Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan Waktu kami ke depan ke dalam tangan Ya Tuhan, kau pakai Pastor Sam Sokota ya Tuhan, yang akan berbicara ya Tuhan Kau pakai bibir mulutnya ya Tuhan Untuk menyampaikan setiap dari Isi hatimu ya Tuhan, biarlah Firman disampaikan pada hari ini ya Tuhan Bagaikan pedang bermata dua, menusup setiap hati kami Ya Tuhan, biar kami bisa Pulang, bukan menjadi orang yang sama Lagi ya Bapak Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi Untuk ibadah kami hari ini ya Tuhan Kau terus berhati kami ya Tuhan Buka mata hati kami ya Tuhan Bisa terus mendengar akan firman ini Bapak Terima kasih ya Tuhan Sekali lagi kami berdoa Mengucap syukur, in this name we pray Amen Langsung saja saya langsung mengundang Pastor Sam Sokota Sudah beberapa kali beliau Berbicara disini Silahkan Pastor Sam Kembali kali ini Kembali sedang sudah ganti ya Congratulations Saya dan istri sedang menderita Menderita kenapa? Kasih Bapak yang begitu luar biasa Di dalam kehidupan saya dan istri Tidak bisa diekspresikan Kepada anak-anak rohani kami Banyak itu yang mengikuti pendidikan Di sekolah tinggi teologi Atau di universitas Saya kalau lihat anak-anak yang baru masuk Mengikuti universitas kami Mujizat Allah terjadi luar biasa Sehingga universitas kami sudah dimulai Dan semua mahasiswa dapat sponsor Dari DPR Jakarta Tepuk tangan dulu bagi istri Belum pernah terjadi Baru terjadi sekarang di Indonesia Biasanya universitas yang sudah menghasilkan Banyak orang keluar membantu masyarakat Baru dapat bantuan dari pemerintah Tapi kami baru memulai Semua mahasiswa mendapat sponsor Untuk 4 tahun dari DPR Ajaib luar biasa Tiap kali saya lihat Mahasiswa-mahasiswi ingin klub Tidak bisa Karena social distancing Masih sangat ketat di Indonesia Sampai hari ini Setelah selesai karantina Di Christchurch keluar Lalu Dan bagian security bilang Bisa lepaskan masker Istri saya kaget Lepaskan masker Karena sudah satu tahun kami dengan masker Tapi syukur akhirnya Kami tiba juga di New Zealand Dan hari ini bisa berhadapan dengan kalian Untuk menyampaikan Sebagian kecil dari isi hati Allah Kepada semua yang hadir Begitu banyak manusia di seluruh dunia Sedang hidup dalam keadaan ketakutan Sedang Tidak mengerti apa yang harus mereka buat Di hari ini Menuju Ke hari esok Bagaimana seharusnya kita hidup Tolong ditampilkan Ya Bagaimana seharusnya kita hidup Di hari-hari yang tidak menentu seperti ini Maka jawabannya adalah Kita baca bersama-sama Dua tiga ayat ini Satu, dua, tiga Karena itu Perhatikanlah dengan saksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bodoh Atau orang mebal Tapi seperti orang arif Orang bijak Dan pergulakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah Supaya kamu Mengerti kehendak Tuhan Kita tidak bisa hidup seperti kemarin Seperti waktu-waktu yang telah lampau Tidak bisa Tapi hari-hari sekarang ini Kita harus hidup Seperti begini Hidup dalam suatu kehidupan yang bijaksana Itu yang Tuhan kehendaki Dari kehidupan kita sekalian Orang yang hidup Dalam suatu kehidupan yang bijaksana Adalah orang yang akan tahu menggunakan Waktu yang sekarang ada diberikan kepada kita Waktu yang sekarang ada pada kita ini Bukan waktu untuk melakukan kehendak diri sendiri Waktu yang ada pada kita sekarang Bukanlah waktu untuk melakukan kehendak Kehendak setan Tapi waktu yang ada bagi kita sekarang adalah Waktu untuk melakukan kehendak Dari Allah Itu orang yang bijaksana Tahu menggunakan waktu yang ada Kita tahu saudara-saudara menurut Biman Allah Waktu yang ada pada kita sekarang ini Waktu itu sangat singkat Ilustrasi dari Alibad banyak sekali Dan karena waktu itu sangat singkat Maka Musa yang meninggal dunia Waktu dia berusia 120 tahun Dia menulis Masur-masur 90 itu Dan mengajar kita untuk menghitung hari-hari kita Agar kita semua memilih hati yang bijaksana Dalam menggunakan Waktu-waktu ini Semua baca doa itu Satu, dua, tiga Tuhan Beritahukanlah kapan ajalku Supaya aku tahu betapa pendek hidupku Betapa singkat kau tentukan umurku Bagimu jangka hidupku Tidak berarti Sungguh manusia seperti Musa napa saja Hidupnya terlalu seperti bayangan Semua kesibukannya sia-sia belaka Ia menimbun hata Tapi lata siapa yang akan Matanya Saya tidak tahu Hari-hari hidup ini kemana perginya Sekarang saya sudah berusia 77 tahun Tidak pernah berpikir Malam hari-hari hidup itu Berlaru dengan sangatlah cepat Kepada kalian anak muda Jangan berpikir Kalian masih punya waktu panjang Jangan pernah berpikir seperti itu Karena waktu kita ini Sangatlah singkat Dan karenanya Tuhan Memang keindaki Agar waktu ini kita pakai Sesuai dengan keindak Allah Supaya tidak akan ada penyesalan Untuk selama-lamanya Orang bodoh pasti akan punya penyesalan Untuk selamanya Orang bijaksana tidak akan pernah menyesal Karena mereka tahu Menggunakan waktu ini Dengan sebaik-baiknya Waktumu dan waktuku singkat Terkasih Tuhan Ajar manusia tidak tahu Kapan selesai Kemudian kita semua Tidak tahu kapan Yesus datang Tapi dia pasti datang Terlalu banyak Ayat-ayat dalam Alkitab Yang berbicara Mengenai kedatangan Yesus Kali yang kedua Ketika Yesus duduk Di atas bukit Satun Datanglah murid-muridnya Kepadanya untuk bersikap-sikap Sendirian dengan dia Kata mereka Katakanlah kepada kami Bila manakah itu akan terjadi Dan apakah tanda kedatanganmu Dan tanda kesudahan dunia Arisi dan ahli Torah Datang minta tanda Tuhan Yesus tegur keras Murid-murid minta tanda Tuhan Yesus jelaskan Panjang lebar Supaya Umat percaya itu tahu Sadar waktunya Singkat Saya ulangi Dan di waktu yang singkat Kita harus gunakan Waktu ini Untuk lakukan Kenapa Tanda-tanda itu Saya cuma pakai Tiga saja Matius 24 Ayat 7 Sampai dengan ayat yang ke-8 Kalau berperang Dan sebagainya Dan sebagainya Dalam ayat 7 Bahasa Indonesia Tidak ada Pestilences Tapi dalam terjemahan Bahasa Inggris Ada Pestilences COVID-19 termasuk disitu Yang sedang terjadi sekarang Di seluruh dunia Tidak terjadi Karena kebetulan Tapi terjadi Sebagai penggenapan Nubuatan yang telah Dinebuatkan oleh Yesus sebagainya Thank you Terima kasih Bahasa Inggris Di seluruh dunia Sedang dalam Ketakutan Karena COVID-19 Apa yang akan terjadi Sesudah ini Mari semua berdiri Dan baca Wahyu Pacal 6 Ayat yang ke-8 Semua berdiri Dan baca dengan saya 1, 2, 3 Dan aku melihat Sesungguhnya Ada seetor kuda hijau kuning Dan orang yang menunggaminya Bernama Maul Dan kerajaan Maul Memikutinya Dan kepada mereka Diberikan kuasa Atas seperempat dari bumi Untuk membunuh dengan pedang Dan dengan melaparan Dan sampan Dan dengan binatang-binatang buras Yang di bumi Thank you Selamat tinggal Ayat 7 Dan ayat yang ke-8 Tadi dari Matiwis Doklam Pak Tuhan Berkata bahwa Apa yang sedang terjadi Di seluruh bumi Ini hanya baru Permulaan Sengsara Tetapi Sesudah itu Apa yang akan terjadi Lihat Seperempat dari penduduk bumi Akan mati Dalam waktu yang singkat Lewat Covid-19 Tidak perlu banyak orang Yang meninggal dunia Di Indonesia Dan syukur Sebab Pak Jokowi Adalah seorang presiden Yang diberikan Hikmat dari Allah Untuk melindungi Bangsa Indonesia Aku bersyukur Untuk balai Yang luar biasa Tidak tahu Berapa banyak Tapi dalam waktu 3,5 tahun Pada waktu Antikris Merajala Di dunia ini Akan ada Begitu banyak orang Yang meninggal Termasuk meninggal Karena Pestilensis Kalau waktu itu Ada 8 miliar Manusia yang hidup Maka ada 2 miliar Manusia yang akan meninggal Dalam waktu 3 setengah Kita harus tahu Kita harus tahu situasi Dewasa ini Dan kita harus tahu Situasi yang akan datang Agar kita Tidak menjadi orang bodoh Tapi kita menjadi orang Kristen Yang bijaksana Sebab tahu apa yang akan terjadi Tepuk tangan sekali lagi Bagi Yesus Tanda berikutnya Injil diberitakan Kemana-mana Sebab Saudara-saudara Supaya kamu Jangan menganggap dirimu pandai Aku mau Anggap kamu Mengetahui rahasia ini Sebagian dari Israel Telah menjadi tegar Sampai Jumlah yang penuh Dari bangsa-bangsa lain Telah masuk Perhatikan Yesus akan kembali Pada kali yang kedua Setelah jumlah Dari bangsa-bangsa kafir Itu telah Memenuhi jumlahnya Yesus datang Kali yang kedua Taukah kalian Puji Tuhan Untuk pemerintah Jokowi Yang telah Menghapus Organisasi Ini adalah doa-doa kita Sekian lama Sekarang Tuhan Mengambuhkan Permintaan doa Dan begitu Pada kisah-kisah nyata Hati-hati Supaya jangan sampai Ada dari sini Yang ketinggalan Karena kalau jumlah itu Sudah Masuk Yesus kembali Pada kali yang kedua Untuk mengambil Gerejanya Dari dunia ini Ayo mari kita menginjil Yok Halo Halo bangsa Indonesia Anda bertanggung jawab Untuk memberitakan injil Untuk bangsa New Zealand Amin Lo kok diam Ini tanggung jawab Kita bersama Anda bertanggung jawab Memberitakan injil Kepada orang-orang Samoa Yang ada di kota ini Katakan amin Orang Filipina Yang ada di kota ini Kita semua bertanggung jawab Untuk memberitakan injil Kepada mereka Semua tujuan Dari pemberitakan injil Adalah jumlah Dari orang kafir Masuk iman Yesus datang Karena pintu Anugula Segera Akan Ditutup Karena jumlahnya Sudah Terperlui Tariklah pelajaran Dari pemantan Pohon Arab Apabila Ranting-rantingnya Melembut Dan mulai bertunas Kamu tahu Bahwa musim panas Sudah dekat Demikian juga Kamu melihat semua Demikian juga Jika kamu melihat Semuanya ini Ketahuilah Bahwa Wartunya sudah dekat Sudah Di ambang Pintu Belajar dari Israel Yang telah diterima Kembali Sebagai satu Bangsa dunia Pada tahun 1948 Di bawah Panglimat Titus Israel Diserang Dan pada waktu Israel diserang Dikalahkan Israel tersebar Keseluruh dunia Dan tidak diakui Sebagai satu Bangsa Tapi Yesus Sudah berumur Bahwa Pohon Arab Itu akan Bertunas Kembali Dan telah Bertunas Di tahun 48 Yesus berkata Kalau sudah Lihat semua ini Ketahulah Kedatangannya Sudah di ambang Pintu Menjawab Pertanyaan Dari murid-murid Kapan Engkau kembali Dan kapan Kesudahan Daripada dunia Waktu Waktu yang ada Waktu yang ada Sekarang Waktu untuk Apa Semua Baca Kalimat itu Mengerjakan Keselamatanmu Dengan takut Dan gendah Berdirilah Berdirilah Semua berdiri Jabat tangan Satu dengan Yang lain Dan katakan Kerjakan Keselamatan Terima kasih banyak Siapkan dulu Supaya tidak Menjadi orang bodoh Menjadi orang bijak Maka orang bijak Akan menggunakan Waktu yang Sisa ini Untuk Mengerjakan Keselamatannya Dengan takut Dan gendah Tuhan Banyak orang Yang akan Diselamatkan Maka kita Baca Dalam matri Setuju Ada banyak Sekali orang Yang berseru Nama Tuhan Tapi akhirnya Mereka Tidak Diselamatkan Masuk Ke orang gereja Dengar ingil Dengan kotbah Tapi mereka Tidak Akan Diselamatkan Untuk Itu Waktu Yang ada Pada kita Sekarang Adalah Waktu Untuk kita Mengerjakan Keselamatan Kita Dengan Takut Dan Mungkin 15 menit Lagi Masih Waktu Untuk saya Berkot Lalu selesai Oke 15 menit Lagi ya Teruk 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 Keselamatan Yang Tuhan Tawarkan Kebalik kita Adalah Keselamatan Yang penuh Keselamatan Yang penuh Mempunyai Pengertian Seperti ini Yang pertama Sekali Kita Dibenarkan Oleh Karena Iman Jadi Kita Mendengar Injil Dan Injil Yang Diberitakan Menunjukkan Kepada kita Kenapa Yesus Harus Mati Di atas Tiang Kayu Salib Terima Terima Yesus 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 Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Lalu Tuhan Allah Berkata Begini Seperti orang Yang belum Pernah Berbuat dosa Sebelumnya Pandangan Allah Terhadap Orang Yang Dibenarkan Semua Yang Dibenarkan Karena Menerima Injil Semua Kita Pandangan Allah Kepada Kita Seperti orang Yang Belum Pernah Berbuat dosa Sebelumnya Ini Satu Pekerjaan Allah Satu Kali Untuk Selamanya Tidak Terulang Dibenarkan Hanya Satukan Untuk Selamanya Sebelah Kita Dibenarkan Kita Maju Kepada Pasal Berikutnya Yaitu Kita Lalu Dikuduskan Atau Disucikan Rasulullah Paulus Berbicara Mengenai Pembenaran Sudah Dibenarkan Tapi Pasal Yang Ke Enam Sampai Dengan Pasal Yang Ketujuh Dia Menceritakan Mengenai Perkumulannya Karena Dosa Lalu Dia Berkata Bahwa Pasal Tujuh Atau Pembatan Duklima Aku Manusia Celaka Siapakah Yang Akan Lepaskan Aku Dari Turu Maut Ini Syukur Kepada Allah Oleh Yesus Kristus Tuhan Dila Sekarang Bagaimana Caranya Kita Dikuduskan Maka Harus Ada Kerjasama Antara Manusia Dengan Allah Allah Dengan Manusia Kesimpulan Dari Kerjasama Ini Maka Kita Akan Melihat Bahwa Kita Selamat Karena Kasih Kalinya Allah Lu Puji Tuhan Pembenaran Terjadi Satu Kali Tapi Sekarang Kita Akan Melihat Bersama Sama Tentang Kepurusan Harus Ada Kerjasama Antara Manusia Dengan Allah Sekali Lagi Saya Minta Semua Baca Dengan Suara Yang Keras Filipi Pasal 2 12 13 13 123 Hai Saudara Saudaraku Yang Kekasih Kamu Senantiasa Taat Karena Itu Tetap Kerjakan Keselamatan Dengan Tekut Dan Gentar Ulangi Sekali Lagi Dari Awal Hai Saudara Saudaraku 123 Hai Saudara Saudaraku Yang Kekasih Kamu Senantiasa Taat Karena Itu Tetaplah Kerjakan Keselamatan Dengan Takut Dan Gentar Bukan Saja Seperti Waktu Waktu Masih Hadir Tapi Terlebih Pula Sekarang Waktu Waktu Tidak Hadir Karena Allah Yang Mengerjakan Di Dalam Kamu Baik Kemauan Maupun Pekerjaan Ini Yang Disebut Diselamatkan Karena Kasih Kamu Kekudusan Bukan Pekerjaan Allah Kekudusan Adalah Pekerjaan Antara Allah Dengan Manusia Jadi Manusia Punya Bagian Dalam Kehidupan Kekudusan Kalau Kalian Mengerti Kebenaran Yang Seperti Ini Dan Mau Menggunakan Waktu Waktu Ini Untuk Mengerjakan Keselamatan Kalian Dengan Takut Dan Gentar Kalian Akan Menjadi Terkagum Mengkagum Dengan Diri Kalian Sendiri Karena Keopahan Hidup Itu Kekudusan Itu Ingat Hari-hari Ini Jahat Adanya Tetapi Beda Dengan Orang-orang Yang Hidup B Jackson Karena Dau Waktu Ini Diberikan Buat Kita Sebagai Persiapan Menuju Masa Kekekalan Itu Harus Ada Kerjasama Antara Manusia Dengan Kata Kerjakan Merupakan Suatu Tugas Yang Terus Menerus Dikerjakan Sampai Tumpas Dan Akhirnya Kita akan Menjadi Serupa Dengan Yesus Tidak Bisa Berbuat Dosan Inilah Rencana Dengan Kehidupan Kita Sekali Bagian Bagian Dita Ayat 12 Rasul Paulus Berbicara Dentang My Beloved Atau Hai Saudara Saudaraku Yang Kekasih Yang Sedang Mendengar Firman Tuhan Yang Saya Sampaikan Saudara Saudaraku Yang Kekasih Ini Bangung Jawab Untuk Dapat Menikmati Kekudusan Hidup Agar Sumpah Saudara Dapat Menikmati Kekudusan Secara Nyata Dalam Perjalanan Hidup Cara Untuk Dapat Hidup Kudus Adalah Taat Melakukan Firman Semua Ulangi Taat Melakukan Firman Sekali Lagi Taat Melakukan Firman Hidup Dalam Memerotakan Tidak Mungkin Melihat Menikmati Kekudusan Hidup Menjadi Kenyataan Dalam Hidup Tapi Ketaatan Dalam Melakukan Firman Tuhan Akan Menyebabkan Kekudusan Menjadi Nyata Dalam Kehidupan Kita Sekali Saya Ini Pengkata Betul Tapi Kalau Saya Koba Saya Mengajar Dan Karena Itu Dasarnya Adalah Firman Tuhan Dasarnya Adalah Alkira Motivasi Yang Yang Memotivisir Yang Menggerakkan Anak Muda Dan Orang Tua Yang Sudah Ditebus Dengan Dara Yesus Untuk Hidup Dalam Kekudusan Adalah Takut Dan Gentar Adalah Orang Yang Betul Sudah Lahir Baru Menjadi Anak Allah Di Dalam Mereka Rasa Takut Akan Allah Pasti Ada Kita Baru Dapat Mengalami Kekudusan Secara Sempurna Karena Kita Takut Akan Dia Dan Kita Mentaat Perintah Perintah Semua Perintah Dapat Kita Lakukan Ini Bagian Kita Bagian Allah Ayat 13 Ia Bekerja Di Dalam Kita Setelah Kita Dibenarkan Roh Kudus Diberikan Berdiam Di Dalam Kita Sekali Di Histio Fatsa 36 Aduk Menam Sampai Dengan Aduk 27 Filipi 1 Ayat 6 Ia Memulai Dia Akan Meneruskan Sampai Selesai Jadi Sudara Allah Aktif Bekerja Dari Dalam Kita Dan Karena Itulah Kita Juga Harus Aktif Untuk Tada Melakukan Perintah Perintah Baru Kepudusan Itu Menjadi Nyata Maka Allah Bekerja Dari Dalam Kita Menghasilkan Kemauan Untuk Mengerjakan Yang Harus Kita Kerjakan Dan Tujuannya For It Is God Who Is The Cause Of Your Desires Untuk Dapat Hidup Dalam Kepudusan Allah Bekerja Dari Dalam Sehingga Kerinduan Yang Sangat Besar Untuk Dapat Hidup Dalam Kekudusan Bukan Saja Kerinduan Tapi Juga Allah Bekerja Dari Rah'an Memberikan Kita Kemampuan Untuk Melakukan Semua Atau Untuk Tahan Melakukan Semua Perintah Perintah Dari Tuhan And On Your Ex For His Good Pleasure Kita Diciptakan Untuk Membawa Kepuasan Bagi Hat Kita Diselamatkan Untuk Membawa Kepuasan Bagi Hat Itu Soalnya Dia Bekerja Terus Menurus Dari Dalam Kita Tidak Berhenti Sejak Kita Dikunakan Dan Sampai Dengan Hari Sampai Ia Kembali Yesus Kembali Pada Kalian Kedua Allah Terus Bekerja Di Dalam Kita Untuk Menghasilkan Kerinduan Dan Perbuatan Seperti Dan Di Akhirnya Kalau Kita Berbicara Mengenai Keselamatan Yang Penuh Dan Di Akhirnya Ayo Kita Baca Ayat Itu Bersama Sama Roman 8 Ayat 7 Bahas 1 2 3 Dan Jika Kita Adalah Anak Maka Kita Juga Adalah Ahli Baris Maksudnya Orang Orang Yang Berhak Menerima Jan Ijan Di Allah Yang Akan Memberimanya Bersama Sama Dengan Kristus Yaitu Jika Kita Menderita Bersama Sama Dengan Dia Supaya Supaya Kita Juga Akan Diperbuliakan Bersama Sama Dengan Dia Inilah Rencana Allah Yang Sempurna Bagimu Dan Inilah Rencana Allah Yang Sempurna Bagiku Bahwa Akhir Dari Hidup Kita Kita Akan Diperbuliakan Bersama Dengan Yesus Kapan Hal Ini Akan Terjadi Apabila Kristus Yang Adalah Hidup Kita Menyatakan Diri Kelak Kamu Akan Menyatakan Diri Bersama Sama Dengan Dia Dalam Kemuliaan Lalu Kita Akan Merema Tubuh Kemuliaan Tubuh Yang Baru Tubuh Yang Didalanya Sudah Tidak Dosa Sama Sekali Dipersiapkan Untuk Hidup Bersama Dengan Dia Dalam Masa Ketekala Lihat Rumah Sudah Yesus Sediakan Bagi Kita Aku Beri Menyiarkan Tempat Bagimu Lalu Aku Akan Datang Menyambut Kamu Supaya Di Lompat Aku Ada Di Sisi Kamu Akan Ada Hidup Di Wellington Halus Beli Rumah Mahal Atau Kalau Bisa Beli Rumah Harus Kontrak Rumah Mahal Tapi Hari Itu Anda Tidak Perlu Beli Rumah Anda Tidak Perlu Kontrak Rumah Yesus Sudah Menyediakan Rumah Yang Bersifat Tekal Dengan Kita Tidak Perlu Bayar Apa Apa Lalu Kita Tinggal Bersama Dengan Dia Untuk Selama Lama Oke Dan Yang Terakhir Waduh Luar Biasa Kita Akan Dipermulihakan Bersama Dengan Yesus Akan Diberikan Kuasa Untuk Memerintah Bersama Dengan Dia Dalam Kerajaan Sebuah Tahun Nanti Tidak Perlu Diperpanjang Tapi Tapi Saya Berharap Apa Yang Saya Sampaikan Kepada Saudara Kesimpulannya Seperti itu Perhatikan Dengan Saksama Bagaimana Anda Hidup Jangan Seperti Orang Bodoh Tapi Seperti Orang Bijak Gunakan Waktu Yang Ada Untuk Mengerjakan Keselamatannya Dengan Takut Dan Jepang Kita Tidak Tinggal Disini Keselamannya Yesus Segerakan Kembali Menyambut Kita Bahwa Hidup Pulang Dan tinggal Bersama Dengan Dia Disuruh Yang Waktu Yang Ada Untuk Apa Waktu Yang Ada Untuk Apa Kerjakan Keselamatan Dengan Takut Dan Gentar Keselamatan Yang Allah Karuniakan Kepada Kita Adalah Keselamatan Yang Penuh Mempunyai Pemerintian Kita Dibenarkan Sesudah Kita Dibenarkan Tubuh Kita Ini Masih Penuh Dengan Dose Sesudah Itu Kita Dikuduskan Pekerjaan Allah Dari Dalam Kita Dan Kita Lakukan Firmat Sehingga Kekudusan Mulai Semakin Harinya Dan Yang Terakhir Akhirnya Kita Semua Akan Dipermuliakan Bersama Dengan Yesus Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kalian Semua Sajima Heli Masih Desai Tubuh Meg Sill selamat menikmati 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 pesat bersetiamu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih sunday selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati